selamat datang di channel mgmdl untuk kalian yang belum subscribe nantikan sejenak video ini lalu tekan subscribe dan juga like jika kalian suka video ini assalamualaikum wr wb oke teman teman kembali lagi di channel saya mgmdl bersama saya guvron dan kali ini saya akan coba unboxing sebuah hp terbaru dari asus itu zenfone live l1 oke oke disini kita bisa lihat di zenfone live l1 ini ini adalah handphone asus zenfone yang paling termurah untuk saat ini hanya dibanderol dengan angka 1.399.000 rupiah atau dibulatkan jadi 1.400.000 rupiah apa sih yang kita bisa dapat dari handphone dengan harga seperti itu tapi kali ini kita coba untuk hanya unboxing saja oke kita lihat bisa lihat di bagian kotaknya kita bisa melihat disini banyak banget nih warna-warni kotaknya warna-warni dengan ada tulisannya zenfone live l1 di bagian samping kita bisa lihat wipoto seperti itu wipoto nah seperti ini juga wipoto di bagian belakang kita bisa lihat sedikit spesifikasi yang ditawarkan oleh smartphone ini yaitu nah disini dia sudah LTE dual sim dengan resolusi layar 5,5 inch hanya hanya saja resolusinya hanya HD plus saja belum full HD plus atau apa lagi super amoled ya disini dia pakai Snapdragon 425 untuk sekarang ini Snapdragon 425 dia disematkan di HP kelas entry level ya HP kelas bawah ada sih pesaing barunya sekarang yaitu Xiaomi Redmi 6A dia pakai Mediatek A22 yang katanya performanya 72% lebih baik dibandingkan Snapdragon 425 tapi saya belum tahu karena saya belum coba bandingkan kedua handphone itu sekarang kita bahas unboxing ini saja oke kita buka saja kita buka saja kita buka pakai sartre saja oke setelah sampai jumpa oke setelah 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 Oke Apa di dalamnya Disini kita bisa lihat Ada tulisan Oke disini ada tulisan We Awalnya saya pikir ini Wephoto Ada gambar 2 handphone Itu menunjukkan Seperti lambang cinta Will of photo Revisi Oke kita lihat Ini handphonenya kita kesampingkan dulu Ada apa dibalik Ini Kita buka Oh disini ada SIM ejector Bagus Ada gambar asusnya tulisan asus Disini kita dapet Ada Apa nih Ada email 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 Stiker email Disini kita ada Asus phone insert Yang kiri panduan penggunaan Ya bla 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 Sama aja Disini Juga sama Ada Jaminan Atau kartu baransi Disini Kita sudah dapet Cash Ini Soft cash Jelly Seperti ini Jelly cash Kita dapet jelly cash Seperti ini Lentur 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 Begitu Oke Ini jelly nya Kita singkirin dulu Penuh Kita ambil Handphone nya Kita sampai Taruh dulu Disini Ini Ada partisi lagi Isinya apa Kita buka Oke Kita disini dapet Kabel data Kabel data Tapi kayaknya sih Belum Type C Ya masih Micro USB Disini Kita dapet Kepala charger nya Atau adaptor charger nya Asus Ini udah support 2 Ampere Belum Di mana Wah Disini Agak susah kelihatan Agak susah kelihatan Coba 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 Oke Charger nya Ternyata Belum support Fast charging Ya Namanya juga Handphone 1,4 juta Harganya 1399 Ya Apa yang banyak Diharapin Tapi Kita belum Tahu Sejauh mana Dari harga Segitu Kita bisa dapet HP Kayak apa Oke Kita taruh Oke Kita kesampaikan dulu Ini Handphone nya Kita buka Oke Kita Nyalain Kita nyalain dulu Oke Dia sudah Nyalakan Asus Disini Ada tulisan Zenphone Lampat juga Kita nanti Kita nanti Coba Kita Setting Setting Dulu Aja Oke Ini dia Kita sudah Tadi Sudah Setting Setting Ya Seperti Inilah Handphone Yang kita Yang kita bahas Apa Awal Saya pegang Handphone Ini Digengem Enak Dengan Resolusi Layar Yang 5,5 Inci Tapi Dia sudah Menerapkan Sistem Infinity Display Atau Full View Seperti Handphone Handphone Jaman Sekarang Ya Bisa Dibilang Handphone Ini Lumayan Cukup Oke Tapi Kalau kita Kotak Begini Untuk Juga Belakang Material Plastiknya Benar Benar Kerasa Banget Dan Nunjukin Bahwa HP Ini Memang HP Murah Tapi Kalau kita Lihat Dari Depan Lumayan Karena Tidak 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 Seperti HP Murah Kebanyakan Karena Jaman Sekarang Smart Pun Sudah Seperti Ini Ya Untuk Untuk Lebih Jelasnya Saya Belum Bisa Pastikan Bagaimana Performanya Dan Bagaimana Bagusnya Handphone Ini Atau Handphone Ini Sebenarnya Worth it Atau Tidak Dengan Harga Seperti Itu Yang Jelas Disini Bisa Kita Lihat Di Sisi Sebelah Sini Ini Ada Slot Ini Ada Slot Kita Buka Dulu Dia Oke Kita Bisa Lihat Disini Dia Ada Slot Kartu Nano Dan Dia Tidak Hybrid Ya Dia Bisa Sekaligus Masukkan Dua kartu Nano Dan Satu Kartu Micro SD Ya Cukup Baik Cukup Baik Karena Untuk Varian Ini Di Yang Saya Beli Ini Dia Hanya Internet 16 Giga RAM 2 Giga Jadi Benar Benar Sangat Membutuhkan Ekspansi Penyimpanan Yang Lebih Di Kita Membutuhkan Dua slot Sekaligus Gak susah Masukin Oke Dan di sisi Sebelah kanannya Itu biasa Di pinggir kanan Ini ada Tombol volume Ini Sama Tombol Power Di atasnya Kita Bakal Nemuin Jack 3.5mm Di bawahnya Kita Akan Nemuin Dua Speaker Kecil Dan Slot USB Micro SD Di belakangnya Sudah Ada Kamera Yang Bentuk Bulat Besar Seperti Ini Dengan LED Flash Single Oke Ya Untuk Fisiknya Cuma Kayak Gitu Coba Kita Sedikit Akan Bahas Bagaimana Si Kameranya Ini Oke Disini Oke Kita Kita Coba Untuk Foto Foto Dulu Ya Mungkin Hanya Itu Saja Untuk Video Unboxing Kali Ini Mungkin Nanti Akan Saya Buatkan Video Review Review Nggak Mungkin Review Sambil Unboxing Sekaligus Review Karena Saya Belum Tahu Bagaimana Saya Pakai Spot Spot Ini Dari Asus Ini Mungkin Saya Akan Buatkan Setelah Saya Gunakan Satu Minggu Ya Untuk Saya Explore Dulu Satu Saya Explore Dulu Bagaimana Saya Menggunakannya Oke Cukup Sekian Dari Saya Jangan Lupa Subscribe Dan Like Jika Kalian Suka Video Ini Dan Dukung Terus Channel Ini Supaya Dapat Terus Bermanfaat Untuk Kalian Oke Segitu Aja Wassalamualaikum Sampai 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 sub indo by broth3rmax